Assalamualaikum Sobat Pelajar Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru, dosen, dan calon guru, serta tenaga kependidikan lainnya Tapi, sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe video ini, karena subscribe itu gratis So, gak perlu berlama-lama lagi Cekidot, langsung ke intro Okay Yang pertama, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru Disusun oleh saya sendiri Aldi Swendra, di channel youtube calon belajar Nah, apa saja ya kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru Jadi, jika teman-teman ingin mengetahuinya, simak penjelasan berikut ini Sebagai kata pengantar Guru adalah pilar pendidikan Keberhasilan pendidikan di suatu negara sangat dipengaruhi oleh peran strategis para guru Maka dari itu seiring berkembangnya zaman kompetensi guru harus terus ditingkatkan Lalu, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang guru? Ini dia penjelasannya Berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2005 Pasal 8 tentang guru dan dosen Dijelaskan bahwa beberapa hal yang wajib dimiliki oleh guru dan dosen selaku tenaga pendidikan yaitu ada 5 Yang pertama Kualifikasi akademik minimal lulus jenjang pendidikan sarjana atau diploma 4 Yang kedua Kompetensi Yang ketiga Sertifikat pendidik Yang keempat Sehat secara jasmani dan rohani Dan yang kelima Memiliki kemampuan untuk mendukung terwujudnya tujuan pendidikan nasional So, diantara kelima ini Salah satu yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah Kompetensi yang akan menunjang tugas profesionalnya Berdasarkan undang-undang ada 4 kompetensi yang wajib dimiliki oleh guru Nah, keempat kompetensi tersebut adalah Yang pertama Kompetensi pedagogik Yang kedua Kompetensi kepribadian Yang ketiga Kompetensi profesional Dan yang terakhir Kompetensi sosial Nah, yang pertama Kompetensi pedagogik Kompetensi pedagogik guru adalah kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu pembelajaran atau interaksi belajar-mengajar dengan peserta didik Ada 7 aspek Dalam kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru Yang pertama Karakteristik para peserta didik Yang kedua Teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik Yang ketiga Pengembangan kurikulum Yang keempat Pembelajaran yang mendidik Yang kelima Pengembangan potensi para peserta didik Yang keenam Cara berkomunikasi Dan yang terakhir Penilaian dan evaluasi belajar Kompetensi pedagogik ini Dapat diperoleh melalui proses pembelajaran atau proses belajar masing-masing guru secara terus-menerus dan tersistematis Baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru Yang kedua Kompetensi Kepribadian Kompetensi Kepribadian adalah Kemampuan personal atau kemampuan pribadi yang mencerminkan Kepribadian yang Bagus Stabil Dewasa Arif Berwibawa Santun Jujur Amanah Disiplin Mampu menjadi teladan bagi peserta didiknya dan berakhlak mulia serta bertindak sesuai norma sosial dan hukum Kepribadian positif wajib dimiliki oleh semua guru oleh semua tenaga kependidikan karena pada dasarnya guru mah harus bisa menjadi teladan bagi para siswanya Yang ketiga Kompetensi Profesional Apa itu Kompetensi Profesional? Kompetensi Profesional guru adalah kemampuan atau penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya Kompetensi Profesional guru ini merupakan kemampuan atau keterampilan yang wajib dimiliki supaya tugas-tugas keguruan bisa diselesaikan dengan baik Di dalam kompetensi ini terdapat beberapa indikator yang menunjukkan profesional seorang guru Kompetensi yang keempat adalah Kompetensi Sosial Kompetensi Sosial adalah kemampuan seorang guru untuk berkomunikasi untuk bergaul secara efektif dengan peserta didiknya dengan tenaga kependidikan dengan orang tua atau wali peserta didik serta dengan masyarakat sekitar Kompetensi Sosial berkaitan dengan keterampilan komunikasi bersikap berinteraksi secara umum Dalam kompetensi ini juga terdapat beberapa kompetensi yang bisa menggambarkan sosial seorang guru Nah, setelah penjelasan mengenai keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru Sebelum itu Taukah kamu apa itu kompetensi? Kompetensi adalah sebuah gambaran kemampuan untuk melaksanakan setiap tugas atau perannya Mulai dari kemampuan mengintegrasikan pengetahuan keterampilan sikap dan nilai-nilai pribadi sampai dengan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan Menurut Sudarmanto dalam tulisannya menjelaskan bahwa kompetensi adalah suatu atribut untuk melekatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan unggul So sampai disini penjelasan mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru Jika teman-teman ingin bertanya atau ada yang ingin diketahui boleh bertanya di kolom komentar So sampai disini Jika ada kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf Sekian dan terima kasih Thanks for your attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye 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 Bye-bye